5, 4, 3, 2, 1, welcome home Selanjutnya pada hari Selasa dan hari Jumat kita akan ada Doa Revival Doa ini akan melatih kita untuk mendengarkan suara Tuhan dan semakin peka dengan suara Tuhan Bapak Ibu dan Saudara jangan sampai terlewat doanya pada jam setengah 8 malam Dan jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya, lanjut ke hari Kamis kita akan ada acara Pops 3T by Waves NLAK Yang akan menjadi sebuah surprise ya pada minggu ini Alec Dan acara tersebut akan live di New Life Anugrahman di Youtube jam 8 malam sampai jam 9 malam kurang lebih Jangan sampai ketinggalan ya karena ini akan menjadi acara yang luar biasa memberkati kita tentunya ya Oke kemudian kita akan ada hari Sabtu itu ada acara baru ya Ketawa-ketawa nih Ketawa-ketawa nih kayaknya akan membuat kita merasa terberkati dengan tertawa ya Oke kita akan ada stand up di hari Sabtu ini ya Akan live di Youtube New Life Anugrah Kebenaran jam 8 malam Jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu ya Dan juga untuk sore pada hari ini jam 5 sore kita akan ada kebaktian Little Disciples Yang akan memberkati anak-anak gereja anak Dan juga untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang mau memberikan perkuluan atau persepuluan Bisa diberikan melalui Rekening yang akan kami tampilkan di layar Iya betul sekali So Bapak Ibu karena semua info ada di Youtube New Life Anugrah Kebenaran Jangan lupa untuk di subscribe dan aktifkan loncengnya Iya dan itu saja dari kami berdua David dan David Sen Kami pamit undur diri Selamat hari Minggu dan Selamat Yesus memberkati Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita kembali lagi Mari kita memuji dan menyembah Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak terima kasih Tuhan atas hadiratmu di teman-teman Tuhan Atas kasihkan Tuhan dalam hidup kamu Bapak biar kiranya Tuhan hadiratmu memandungi hati kami Hadiratmu menjauh hati kami Tuhan Bapak Rauh Kudus biarlah kamu bekerja bebas di teman ini Bapak terima kasih Tuhan atas berkatmu Kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya sama kata-kata Amin Kau manakah aku dapat Terima kasih Tuhan Bapak terima kasih Tuhan Berkata 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 Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Terima Terima kasih 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 Amin Terima kasih 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 Terus ngomong gini-gini, nggak ada. Nah, saudara akan lihat bahwa kami itu tidak sempurna. Nggak ada keluarga yang sempurna, saudara. Tapi, saudara, para pemimpin atau orang-orang yang dipakai oleh Tuhan adalah orang-orang yang bersedia lebih dahulu berjalan di depan, mengizinkan hatinya dibentuk oleh Tuhan, mengizinkan hatinya diremukan oleh Tuhan, saudara. Mengizinkan Tuhan berbicara pada hati mereka mengenai kekurangan mereka dan mau menyerahkan hati mereka kepada Tuhan sehingga Tuhan memperbaiki atau memulihkan hati mereka dan mereka bisa menjadi berkat dan contoh buat orang lain. Bukan berarti mereka telah sempurna, tapi berarti mereka sudah berjalan lebih dulu dengan harapan bahwa orang-orang yang mereka bimbing akan mengikuti langkah mereka dan berjalan sampai ke tahap yang sampai sama asli mereka atau bahkan lebih daripada mereka. Saudara mengerti? Selama ini gereja itu punya konsep yang salah. Berharap pemimpin itu sempurna. Pemimpin itu tidak sempurna, saudara. Saudara, kalau tahu orang-orang yang kenal saya, saya sudah gembalkan 20 tahun lebih, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sangat berbeda dengan saya hari ini. Kenapa, saudara? Karena 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya lebih keras, lebih banyak batu dalam hati saya dan Tuhan terus mengangkat itu. Tapi, saudara, ada juga orang yang sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun ikut Tuhan, mereka tidak bersedia dirubah lagi karena mereka tidak punya waktu untuk meneliti dan menyedihkan hati mereka. Sehingga Tuhan tidak bisa memakai mereka ke level yang berikutnya. Mereka stuck di level itu. Ini realita, saudara. Dan saya sampaikan ini supaya sudah semua bisa belajar hari ini. Amin? Jadi, saudara, apa itu alam hati, saudara? Ya, marah. Hidup tidak terkontrol. Tidak terkontrol itu banyak area, saudara. Ya, mungkin sudah bisa kontrol area, misalnya area makan, tapi sudah tidak bisa kontrol area keuangan. Atau sudah bisa semuanya, oh, orangnya baik semua, tapi tidak bisa terkontrol. Di dalam area, saudara, bisa marah. Ya, apapun areanya itu, saudara, itu menandakan bahwa ada luka dalam hati kita. Dan kita perlu bawa ke hadapan Tuhan. Amin? Kita harus peka sama alarm yang Tuhan berikan. Kemudian dari mana, saudara? Kita tahu, alarm kedua adalah dari orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang mengasihi kita. Orang-orang yang mengasihi kita adalah orang yang punya komitmen terhadap hidup kita. Teguran terus-menerus dari orang-orang mengasihi kita adalah alarm dari Tuhan. termasihi kita. Termasihi kita. Termasihi kita. Termasuk pasangan hidup kita. Termasuk gembala kita. Orang-orang dalam sel yang terus mengasihi kita yang punya komitmen. Nah, saudara, Saya mau cerita sekarang saudara Ya Dulu waktu saya belum menikah saudara Wah saya tergila-gila saudara Ikut Tuhan tuh saya melayani luar biasa Oke Sekarang juga masih begitu saudara saya Saya gak berubah Saya ingin dapat lebih baik dari Tuhan Istri saya pun seperti itu Jadi saudara ya Kalau ada orang bilang wah menikah itu Nanti gak punya waktu untuk Tuhan Saya bilang tidak benar itu Buktinya ada hidup saya Oh kalau udah jaga toko gak punya waktu Sama Tuhan Siapa bilang saudara Saya punya proyek sampai di luar kota Sampai di luar pulau saudara Tuhan kasih Saya tetap bisa melayani Kenapa saudara Ketika hati saudara mau melayani Tuhan sungguh-sungguh Tuhan akan kasih kamu hikmat Untuk bagaimana mengatur pekerjaanmu Supaya melalui pekerjaanmu pun Engkau bisa memuliakan Allah Amin Amin saudara Saya bekerja saudara Untuk supaya Saya bisa sekolahkan anak saya Supaya keluarga saya hidup itu layak Tapi saudara saya tidak kejar Untuk menjadi kaya super duper Itu bukan tujuan hidup kami Nah saudara ini nanti kita akan bahas Dalam soal keuangan dan sebagainya kelas lainnya Jadi saudara waktu sebelum menikah Saudara Saya lahir baru ke Tuhan Hadis saya disembuhkan Sudah 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 Ya Sebagian Seperti ini Ya Sebagian Lumayan kan ada merahnya Ya Seneng saya Lumayan matanya untuk mulai bisa lihat satu Satu yang masih di dalam Buta sebelah Buta sebelah Lalu Datanglah kotba-kotba tentang membayar harga Saya lakukan saudara Saya ke Tuhan saya membayar harga Ya Saya Sampai di usia orang tua Saya masih ingat saudara Waktu itu saya punya tabungan Sekitar 300 dan 400 ribu Waktu itu besar banget Sudara uang itu ya 400 ribu jaman itu Ya Itu tahun 1987 Itu uang saya kumpulin 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 Dan ketika ada tantangan memberikan sama Tuhan Saya berikan Sudara Ya Masih muda kan Ada hamba-hambanya Oh saya ada mujizat keuangan Bla 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 Begini sudara ya Saya berikan Mujizat keuangan Saya berikan sudara Ya Saya percaya Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan saya Saya tinggalkan keluarga saya Tinggalkan orang tua saya untuk melayani Tuhan Tapi gak ada Jamahan Tuhan yang spesial turun Nothing happened Gak ada mujizat keuangan apa-apa Sudara ngerti Pernah gak sudara ngalamin itu Ya Oke gak usah mujizat keuangan Paling tidak ketika sudara serahkan sama Tuhan Itu harusnya ada hadirat Atau yang luar biasa turun Apa yang salah Kenapa orang lain memberikan sama Tuhan Mereka dilawat Tuhan Kenapa saya gak Saya merasa saya berikan semuanya loh Apa yang kurang sudara Hidup saya bergantung sama Tuhan Saya diusul orang tua Apa yang kurang Saya gak tau apa yang kurang sudara Sampai saya menikah Kenapa sudara Kenapa kita perlu tertanam dalam sebuah gereja lokal Karena kita punya komitmen disitu Pindah-pindah gereja itu salah sudara Saya ngomong terserang sama sudara sekarang Karena kita gak punya komitmen Gak ada orang membentuk hati kita Jadi sudara ya Waktu itu Wah saya strong Men Ikut Tuhan Selamat semangat 45 Sampai hari saya ketemu kekasih jiwaku Saya menikah dengan istri saya Saya tadi mau sediakan gambar Tapi gak Gak ketemu sudara ya So sweet bayangannya kan sudara ya Kalau orang mau menikah Saya Seperti orang lain Bayangannya juga pernikahan itu romantis Ya kan Sampai Saya Setelah menikah punya komitmen sama istri saya Saya ketemu gambar ini tentang Apa artinya komitmen menikah itu lucu sekali Sudah tau Ketika saya punya komitmen sama istri saya Waktu itulah hati saya dibentuk sama Tuhan Waduh luar biasa Tiba-tiba sudara ya Waktu itulah luar biasa Tiba-tiba sudara ya Saya menjadi orang yang tidak sempurna Banyak saya kekurangannya Saya sampai Kesel Kenapa setelah saya menikah ini Ya semua masalah ini jadi muncul Tadinya saya orang baik-baik sudara ya Tadinya saya orang sempurna sudara ya Tapi begitu menikah Waduh semuanya tiba-tiba saya jadi pemarah Tadinya gak pemarah ya Tadinya saya rasanya saya laki-laki yang cukup sabar ya Tadinya saya rohani ya Sekarang kok tiba-tiba jadi rohana sudara ya Semua itu salahnya si Hawa sudara ya Ya sudara terus saya dibentuk sama Tuhan Sudara tau kenapa sudara sebelumnya saya tidak ngalami itu Walaupun saya udah kasih uang sama Tuhan Walaupun saya sudah mempersembahkan uang Atau mempersembahkan masa depan saya Kenapa tau sudara Karena di keluarga saya Saya ada luka ya sudara ya Dan waktu saya meninggalkan keluarga saya Saya gak memberikan sesuatu yang saya sudah gak punya komitmen Di sana saya gak memberikan sesuatu yang menyakitkan Tapi ketika saya menikah sudara Saya memiliki komitmen dalam pernikahan saya Saya punya komitmen dalam pernikahan saya Ya Dan saya mengasih istri saya Saya mengasih Tuhan sudara ya Paling penting sudah memenikah Soalnya pastikan pasangan sudah akan mengasih Tuhan lebih dari semuanya Jangan pikir pernikahan kami itu sempurna Gak punya benturan Kami banyak sekali benturan sudara ya Dan kalau bukan karena Tuhan nomor satu dalam hidup kami Kami akan sama aja dengan orang dunia sudara ya Walaupun kami Kristen Tapi karena Tuhan nomor satu dalam hidup kami Saya gak bisa tinggalkan istri saya Amin Wah Saya kasih lihat gambar ini lucu banget Saya kemarin lagi siapin kotba Saya keluar gambar ini saya lucu sekali Tapi pastikan sudara ini bukan pernikahan suat saya ya sudara ya Tapi mungkin beberapa sudara seperti ini Inilah pernikahan beberapa orang Saya lucu sekali lihat ini sudara ya Komitmen Istriya komitmen Luar biasa Gak kasih suaminya lari di seret semua Sampai luka-luka-luka batin Luka luar dalam Komitmen sudara ya Saya komitmen sama istri saya Saya mau komitmen jadi suami yang baik Saya tahu apa yang terjadi sudara Tuhan mulai bentuk hati saya Loh Kok saya jadi jelek banget ya Pemarah Gak bisa ngendalikan diri Ya Saya mulai selidiki hati saya sudara Ya Selidikilah aku Lihat batinku Apakah ku Sungguh mengasihi Yes Mulailah sudara Batu-batu dalam hidup saya dipecahkan Orang yang saya kasihi sudara Ya Mengecam hidup saya Mengecam hidup saya Mengelitik hidup saya Tapi karena saya tahu firman Saya tidak Saya belajar itu tidak balas menyerang dia Menyerang orang yang mengasihi saya Tapi sudara Saya mulai cari sama Tuhan Berpekara sama Tuhan sudara Langkah kesembuhan yang pertama sudara Adalah sudara harus berpekara sama Tuhan Amin Kalau mau sudara sembuh Sudara harus berpekara sama Tuhan Stop nyalakan orang lain Ibrani 4 ayat 15-16 Mengatakan Sebab imam besar yang kita punya Bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita Sebaliknya sama dengan kita Dia telah dicobai Hanya tidak berbetul Sebab itu Marilah kita dalam penuh keberanian Menghampiri tata kasih karunia Supaya kita menerima rahmat Dan menerima kasih karunia Untuk dapat tolongan kita pada waktunya Saya lebih suka bahasa Inggrisnya Therefore Sebelah kiri ya Therefore Since you have a great high priest Who has passed through the heavens Jesus the son of God Let us hold face out confession For we do not have a high priest Who cannot sympathize with our witnesses But one who has been tempted in all things as we are Yet without sin Therefore let us draw near with confidence To the throne of grace So that we may find We receive mercy and find grace To help in time of need Apa itu saudara Yang Alkitab katakan Karena kita sekarang punya imam besar Yang sudah melewati segala langit Sudah dalam bahasa Inggrisnya Melewati semua tingkat-tingkat surga Sebab kita bukan punya imam besar Yang tidak bisa mengerti Atau merasakan kelemahan kita Ia telah dicobai Hanya tidak berbuat dosa Kita dicobai Kita juga diuji Hanya kita berbuat dosa Kita jatuh ke dalam dosa Sebab itu marilah kita Dengan penuh keberanian Menghadapi tata kasih karunia Untuk menemukan kemurahan Dan menemukan anugerah Kenapa setelah kita berdosa Kita masih bisa menghadap Tata kasih karunia Saudara tahu bahwa Tuhan Tidak menerima doa orang berdosa Tapi kenapa ayat ini berbunyi begitu Ya dalam pengat 11 Mengatakan Mari kita berpegang teguh Pada pengakuan imam kita Apa maksudnya saudara Maksudnya adalah Kita masih bisa berbuat dosa Tetapi kita tidak akan pernah Kehilang identitas kita Sebagai orang benar Kita tetap anak-anak Allah Itu sebabnya Alkitab di perjanjian baru Itu berbeda dengan perjanjian lama Dan perjanjian lama Ketika sudah bikin salam Sudah datang kepada Allah Saudara harus mempersembahkan dulu Kambing domba Darah Saudara harus bereskan hati kita dulu Harus hilang dulu dosanya Tetapi di perjanjian baru Allah memandang seluruh dosa kita Sudah dihapuskan Dan identitas kita Tidak berubah Nah Di dalam perjanjian baru Saudara Identitas kita tidak berubah Bukan berarti kita tidak bertobat Kata bertobat Artinya adalah Sebenarnya aslinya Kata bertobat adalah Metanoia Memperbahului cara berpikir Anak saya Ketika dia bikin salah sama saya Tidak berarti dia tidak perlu bertobat Dan bilang Pa Maafkan aku Pa Pa maafkan aku Pa Bahwa aku tadi tidak jujur Sama papa Dia perlu bertobat Tetapi sudah Dengar baik-baik Dia bertobat Atau dia tidak bertobat Tidak merubah identitasnya Bahwa dia adalah Anak saya Dan karena justru Kita tahu Kita adalah anak Allah Dan kita Hati nuai Kita terus bersaksi Bahwa kita adalah anak Allah Sehingga waktu kita bikin salah Hati kita berbunyi Tet 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 Alaram Ini bukan kamu Ini bukan kamu Ini bukan kamu Dan kita datang kepada Allah Dengan penuh keberanian Untuk menemukan apa Kita bilang Mersi Belas kasihan Tuhan akan menyembuhkan hati kita Belas kasihan Belas kasihan diberikan kepada orang Yang tidak layak menerimanya Itu artinya Belas kasihan Dan mendapatkan anugerah Anugerah adalah jalan keluar Yang diberikan Allah kepada kita Sekalipun kita tidak mampu Mengusahakannya Ada amin Saudara Jadi saudara Mengerti identitas itu Mempunyai kita keberanian Datang kepada Allah Justru waktu kita punya kelemahan Justru waktu kita punya kekurangan Kita harus berani Datang kepada Allah Ada amin Saudara Amin Jadi salah Kalau saudara hari minggu Dia ke gereja Karena sudah tidak sempurna Kita ke gereja Untuk kita bertumbuh Merubah pikiran kita Bukan Tidak Yesus Yang orang 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 sehat Tidak perlu dokter Dan kita semua Masih perlu jiwa kita Masih perlu disembuhkan Amin Saudara Amin Saudara Lalu kenapa orang-orang stuck Saudara Orang berhenti Karena saudara Orang-orang berusaha Denger saudara Semakin saudara berusaha Berbuat benar Semakin saudara berusaha Dan kekuatan saudara Merubah diri saudara Semakin saudara Tidak mau datang Tidak mau datang sama Tuhan Sebagian sudah merasa bisa Sudah tidak datang sama Tuhan Itulah pohon-pohon Baik dan jahat Saudara Tapi Tapi sebenarnya Kita tidak mampu Saudara Saya kasih tahu Saudara Sebenarnya tidak mampu Cuma kadang-kadang Kita tersok mampu Kita tidak mengaku Kita sudah gagal Saudara Kita tidak mengaku Saudara Saudara Kayak sekarang saudara Masalah covid ini Banyak sekali ada orang Punya masalah finance Keuangan Sebenarnya cuma masalahnya adalah Mismanagement Salah ngatur Saudara Keuangannya Kalau tidak saudara Dia tidak akan mengalami Hal yang sama Seti orang yang belum percaya Nah apa yang harus terjadi Kalau itu terjadi Saudara Wah saya salah nih Ya sudah Tidak usah salahkan orang lain Tidak usah salahkan tetangga Salah situasi Datang sama Tuhan Yang Tuhan Saya perlu anu berani Saya mismanagement Berikan saya hikmat Saya bertobat Tuhan Ajarin saya Dan Tuhan mencurahkan anugerahnya Dan waktu saudara datang Dan berpekara sama Tuhan Itulah saudara Ya Hati saudara jadi remuk Saudara jadi hancur Itu yang saya alamin Saya datang sama Tuhan Tuhan Saya mengasihi Saudara Saya mengasihi anak saya Saya mengasihi sisih saya Saya tidak mau begini terus Tuhan Saya mengasihi jemaat saya Jemaat saya akan menderita Kalau saya Gembalanya seperti itu Saya tidak berubah Tuhan ini tidak seperti Ada karakter dalam hidup saya Tidak seperti Alkitab Katakan Tuhan Dan Tuhan saya perlu Tuhan Kau merubah karakter hidup saya Tuhan Tolong saya Tuhan Berikan saya Anugerah Berikan saya belas kasihan Jadi saudara Kunci pertamanya Kalau alarm itu berbunyi Saudara harus tahu Jangan dicuekin Sebodok Nah gue memang marah-marah begini Ini udah gue gak bisa berubah Beginilah hidup gue Sudah itu kebudayaan nenek moyang kita itu Kalau ngomong suaranya mesti keras Biarpun anak terluka Suaranya mesti keras Sudara menolak kasih karunia Allah Gereja Tuhan Komunitas Tuhan Gembala saudara Keluarga saudara Baik jasmani maupun rohani Adalah kasih karunia Allah Dan ini saudara Mereka adalah orang-orang Mengasih kita Mereka adalah Arab Dalam hidup kita Orang-orang Mengasih kita Terus menerus Menegur kita Itu alaran saudara Dalam hidup kita Artinya Sudah kamu salah Jangan ngotot Saudara Amin Yesus bilang begini Mengapa engkau melihat Selumbar di mata saudaramu Sedangkan balok di dalam matamu Tidak engkau ketakui Bagaimana engkau dapat berkata Kau saudaramu Biarkan aku mengeluarkan Selumbar itu dari matamu Padahal ada balok Dalam matamu Kayak orang munafik Keluar karena dahulu Balok di matamu Maka engkau melihat Dengan jelas Untuk melihat selumbar Itu dari mata saudaramu Ya Uh gambarnya Sudara balok Tapi saudara Saya mau kasih tau Sudara Apa sebenarnya Arti ini Sudara Ya Balok itu Tidak bisa masuk Dalam mata Yang bisa masuk Mata itu Selumbar Selumbar itu Kayak Kayu yang kecil Kayak biting Sudara Taruh di mata Selumbar itu kecil Sudara Sebenarnya Tapi tau gak Sudara Kalau selumbar itu Kalau sudah Taruh di mata Jadinya apa Sudara Jadinya apa Sudara Jadinya balok Taruh disini Jadi balok kan Gede kan Ini kan kecil Sudara kan Kalau taruh disini Jadi gede Sudara Gak kelihatan Semua Terus dia bilang Yesus bilang Gini Nah ini Selumbar di mata Kamu ini Ya Dikuarin dulu Baru kamu bisa Lihat saudara Eh kamu juga punya Selumbar Saya gak bisa Bawa orang Keluar dari kelemahan Sebelum saya Mengakui kelemahan Saya di hadapan Allah Amin Sudara Amin Sudah belajar Hari ini Amin Banyak orang Cuekin hidup dia Anak sudah Berantakan Keuangan Berantakan Pasangan Berantakan Orang tua Dia berantakan Hubungannya Dengan dia Dia cuekin Jalan terus Akibatnya Hatinya jadi keras Gak hancur Hancur Sudara Jadi Allah Gak bisa bicara Sama dia Jadi Sudara Gimana Apa sih Maksud Yesus Selumbar itu Bagaimana Caranya Keluarin Selumbar Selumbar Kan sudah Depan mata Saya nih Udah Kalau selumbar Depan mata Itu ketutup Semua kan Gak bisa keluar Ini Ya Ketutup Mata Sudara Gak bisa keluar Sudara gak bisa Lihat lagi Gak tahu Itu ada Selumbar Itu maksud Yesus Jadi siapa Bisa keluarin Sudaramu kan Sudaramu Sudaramu Yang bisa Lihat ini Salah Keluarin Sakit Sudara Ditegur Orang Sakit Sudara Orang 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 Negur Kita Keluarin Selumbar Kita Bukan Orang Sempurna Sudara Jangan Bilang Dia Aja Begitu Ini Sudaramu Mau Tolong Kamu Keluarin Selumbar Kamu Kamu Keluarin Selumbar Dia Saling Tolong Menolong Tapi Sebelumnya Sudara Pertama Kita Harus Mengeluarkan Selumbar Depan Mata Kita Dulu Artinya Sudara Kita Mesti Tahu Saya Punya Kelemahan Saya Mesti Beresin Dulu Saya Mesti Berpekara Dengan Tuhan Ngakui Tuhan Tolong Saya Waktu Itulah Hati Sudara Kena Hancur Hati Sudara Mulai Sudara Mulai Berdoa Sudara Bisa Menangis Lagi Amin Sudara Ya Dan Mulai Retak Semua Batu Batu Yang Mengerasi Hati Sudara Dan Waktu Itulah Sudara Punya Kuasa Amin Ya Mengapa Hati Itu Penting Karena Hati Adalah Tempat Allah Berbicara Kepada Kita Tempat Kita Berbekara Sama Allah Dengarkan Baik Baik Sudara Anak Yang Keras Hati Sama Orang Tuanya Hubungan Suami Istri Yang Tidak Mendengarkan Satu Sama Lain Jembat Yang Keras Hati Sama Pemimpin Selnya Yang Mengasih Dia Yang Punya Komit Yang Mengasih Dia Yang Punya Komitmen Sudara Dia Juga Tidak Bisa Mendengarkan Suara Tuhan Amin Nanti Ketika dia Menurut Suara Tuhan Suara Tuhan Itu Tuhan Tuhan Tidak Berbicara Sudara Dengar Baik-baik Sudara Tuhan Itu Setia Alkitab Mengatakan Jadi Waktu Orang Keras Hatinya Bukan Suaranya Tuhan Tidak Ngebicara Kalau Tuhan Tidak Bicara Bicara Bisa Mati Kita Sudara Kan Kita Ditegur Lagi Sudara Itu Sudara Adam Binasa Adam Hidup Kematian Yang Kekal Tuhan Berhenti Bicara Sama Dia Berhenti 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 Dengan Dia Kita Punya Hidup Kekal Tuhan Tuhan Terus Berbicara Bicara Kita Amin Tetapi Ketika Kita Mengeraskan Hati Kita Kita Kehirangan Daya Tangkap Untuk Mendengar Suara Tuhan Amin Sudara Tempat Allah Bicara Kepada Kita Itu Sebabnya Mengapa Hati Itu Penting Dan Oleh Kitab Suci Dari Dalam Hatinya Akan Mengalir Aliran Aliran Air Hidup Dari Dalam Hati Akan Mengalir Aliran Aliran Air Hidup Sudara Baru Aja Minggu Ini Sudara Ada Sudara Dicitra Yang Orang Tua Meninggal Saya Ikut Ibadah Penguburan Sudara Ibadah Penguburan Orang Tua Dari Salah Jemaat Kita Dicitra Sudara Saya Sulit Sekali Sudara Kenapa Sudara Karena Malam Sebelumnya Baru Aja Kita Adakan Acara Pertemuan Zoom Meeting Dan Semua Pester New Life Dan setelah Pertemuan Zoom Meeting Itu Saya Berbicara Berapa Anak Dan Berdiskusi Sudara Jadi Sudara Waktu Pagi Hari Ini Saya Datang Ke Acara Sudara Dengan Hati Yang Siap Semua Mau Sampaikan Apa Sudara Dan Sudara Ketika Saya Berbicara Depan Sudara Ketika Akan Dimakam Sudara Saya Peres Hati Saya Sudara Kok Pastinya Bisa Itu Dirati Sudara Saya Belajar Pake Hati Saya Untuk Khotbah Saya Belajar Saya Latih Sudara Hanya Bisa Begitu Kalau Hati Sudara Sembuh Dulu Atau Paling Bukan Sembuh Sempurna Sudara Sudara Mau Berjantung Dalam Kesembuhan Saya Peres Hati Saya Keluar Kata Kata Yang Saya Siapkan Sebelumnya Sudara Keluarkan Kata Istri Saya Step Kamu Sampaikan Dengan Jelas Banget Tadi Bahwa Keselamatan Itu Hanya Adam Yesus Kristus Tuhan Itu Kali Siap Saya Belajar Peres Hati Saya Kenapa Sudara Karena Hati Adalah Sumber Air Mata Kehidupan Amin Dari Dalam Hatimu Akan Keluar Aliran Azam Air Hidup Itu Sudara Penting Sekali Kita Untuk Menjaga Hati Kita Dengan Penku Waspada Jadi Sudara Yang Bisa Meluarkan Selumbar Kita Dari Mata Kita Adalah Sudara Kita Mereka Yang Bisa Melihat Ada Amin Sudara Ya Ketiga Sudara Otoritas Alarm Hati Kita Otoritas Amin Sudara Saya Bersyukur Sekali Sudara Minggu Ini Sudara Ada Jemaat Kita Yang Sakit Sudara Saya Mau Cinta Sudara Yang Pentingnya Otoritas Sudara Sakit Sudara Nah Tadi Belum Belum Berniat Ke dokter Sudara Sakit Usus Sudara Sakit Perut Saya Biang Kamu Harus Ke dokter Hari ini Saya Tidak Mau Tau Sudara Puji Tuhan Sudara Dia Mengerti Prinsip Otoritas Ini Dia Langsung Jalan Ke dokter Sudara Dan Akhirnya Ke dokter Sudah Rumah Sakit Rumah Sakit Menetapkan Bahwa Segera Urgen Harus Di keluarga Kita Sudara Sudara Yang Belum Menikah Sudara Punya Otoritas Siapa Otoritasnya Pertama Adalah Kristus Yang Paling Atas Di Bawahnya Adalah Kristus Adalah Suami Istri Dan Anak Anak Sudara Semua Harus Tunduk Sama Otoritas Di Atasnya Harus Ada Boundry Sudara Tuhan Tuhan Tidak Bisa Memberikan Sudara Otoritas Kalau Sudara Tunduk Kepada Otoritas Yang Ada Di Atas Sudara Sudara Mau Otoritas Sudara Bertumbuh Sudara Tunduk Sama Otoritas Di Atas Sudara Sudara Kalau Sudara Yang Masih Belum Berkeluarga Sudara Tunduk Pada Papa Atau Mama Sudara Papa Lebih Dulu Kalau Papa Tunduk Sama Otoritas Menghormati Mereka Selama Mereka Tidak Suruh Sudara Keluar Dari Otoritas Kristus Lakukan Nampun Mereka Ampuni Mereka Dengar Baik Baik Sudara Buat Sudara Single Ampuni Mereka Lepaskan Mereka Kalau Mereka Belum Kenal Tuhan Atau Kalau Sudah Kenal Tuhan Tetapi Sudah Berbeda Pendapat Dengan Sudara Ampuni Berjalan Sudara Seperti Itu Maka Hati Sudah akan Disembuhkan Karena Otoritas Gunanya Untuk Melindungi Kita Demikian Pula Otoritas Dalam Gereja Sudara Dalam Gereja Saya Pun Sudara Walaupun Saya Memimpin Tim Pastoral Tapi Tim Pastoral Semua Berbicara Hal Yang Sama Dan Anak Saya Bicara Yang Sama Saya Juga Harus Belajar Tunduk Sudara Kenapa Sudara Hanya Dengan Demikian Kita Bisa Menjaga Satu Sama Lain Dengarkan Baik Sudara Saya Bicara Mendengarkan Suara Tuhan Sudara Tidak Satu Orang Pun Bisa Mendengar Suara Tuhan 100% Benar Seterusnya Tidak Ada Sudara Kita Semua Bisa Salah Mendengar Suara Tuhan Amin Suara Tuhan Yang Terutama Dalam Melalui Hati Kita Bukan Diteringah Bukan Dalam Mimpi Bukan Dalam Penglihatan Tapi Suara Tuhan Yang Terutama Ada Jajinya Dalam Hati Kita Karena Yang Bikan Roh Dalam Diri Kita Amin Sudara Nah Tapi Kita Semua Masih Belum Salah Itu Siapa Yang Negur Apalagi Dipakai Tuhan Luar Biasa Udah Jadi Nabi Jadi Rasul Luar Biasa Dia Sudah Bisa Memerintis Ratusan Gereja Menyelamakan Ribuan Orang Itu Bukan Berarti Dia Tidak Bisa Salah Masih Bisa Salah Itu Sebabnya Sudara Kenapa Ini Penting Sudah Diajarkan Sudara Supaya Sudara Kita Punya Dasar Karakter Yang Benar Supaya Tuhan Tuhan Bisa Percaya Sama Kita Berjalan Kedepan Ada Yang Aneh Sudara Tau Sudara Youtube Aneh Aneh Sekali Nubuatannya Bahkan Ada Sudara Saya Pernah Ke Satu Gereja Sudara Nabi Sudara Nabi Sudara Wah Luar Biasa Sudara Beberapa Tepat Sekali Diurapi Langsung Pakai Dia Sudara Untuk Urapi Dan Sebagainya Dan Akhirnya Sudara Nabi Itu Ditangkap Polisi Gracie Sudara Parah Sudara Kok bisa Sudara Orang Percaya Ya Nubuatannya Tepat Emang Kalau Nubuatannya Tepat Aja Cukup Sudara Baca Alkitab Iblis Aja Di Akhir Jaman Menurunkan Api Dari Langit Tapi Nggak Berarti Kita Harus Percaya Itu Penyipuan Dari Mana Sudara Bisa Tahu Sudara Dari Mana Bisa Kenal Pak Step Bagaimana Bisa Kenal Pak Salim Bagaimana Bisa Kenal Pak Cioeng Pak Karyanto Bagaimana Sudara Bisa Tahu Bisa Percaya Sama Mereka Lihat Keluarganya Lihat Istri Dan Anak Anak Itu Nggak Bisa Nipu Sudara Itu Yang Bercerita Tentang Hidup Sudara Bagaimana Orang Gereja Lain Bisa Percaya Past Lihat Jemaatnya Past Apakah Mereka Dekat Sama Saya Apakah Mereka Percaya Sama Saya Apakah Mereka Tahu Hidup Saya Apakah Mereka Bisa Menegur Saya Karakter Bersedia Ditegur Baru Sudara Bisa Tuhan Percayakan Hal Yang Besar Bicara Suara Tuhan Amin Sudara Baru Saya Bisa Percaya Orang Bisa Dengar Suara Tuhan Orang Teruji Setia Tunduk Sudah Tahu Di gereja Kita Undang Dua Nabi Sudara Pastor Ayub Pastor Michael Kalau Sudah Tahu Cerita Hidup Mereka Luar Biasa Dedikasi Mereka Luar Biasa Komitmen Mereka Sama Gereja Lokal Luar Biasa Tunduk Sama Gereja Lokal Itu Sebabnya Kita Saya Percaya Bisa Mengundang Mereka You have To be under Somebody To be upon Somebody Sudah harus Dibawa orang lain Supaya sudah bisa Diatas orang lain Suami Suami Mau Mimpin Keluarganya Mau Istri Tunduk Dengar Baik Baik Suami Suami Engkau Harus Takut Akan Tuhan Sekalipun Istri Saya Harus Tunduk Sama Saya Saya Tidak Boleh Dan Tidak Bisa Kewada Firman Tuhan Firman Tuhan Mengatakan Suami Suami Saya Harus Tertanam Gereja Saya Harus Melayani Saya Harus Baca Alkitab Saya Harus Berdoa Saya Juga Harus Terbuka Hati Saya Untuk Ditegur Sama Seti Anak Saya Terbuka Hati Untuk Ditegur Tidak Beda Sudara Amin Sudara Ini Kalau Khotbah Makin Lama Panasnya Belakangan Sudara Kalau Di internet Sudara Kalau Di online Ini Khotbah Panasnya Belakangan Sudara Otoritas Alarm Berbunyi Sudara Amin Terakhir Sudara Saya Rindu Di gereja Yang Ngomong Wow Gitu Kalau Biasa Terakhir Tapi Ini Penting Banget Sudara Sekarang Terakhir Sudara Ini Ini Bermutu Sudara Lakukan Pengakuan Iman Agar Di Sudara Amin Kebenaran Ampuni Diri Sudara 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 Amin Terakhir Sudara Sudara Film Mereka Kita Mereka Banyak Kesalahan Kebodohan Di Masa Lalu Ampuni Diri Sudara 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 Tuhan Terima kasih Engkau Sudah Mengampuni Aku Terima Kasih Tuhan Engkau Sudah Menerima Aku Ampuni Diri Sudara 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 Amin Sudara Kemudian Langkah Berikutnya Sudara Ampuni Diri Sudara Sendiri Yang Sudara Lalu Berlalu Sudah Lepaskan Gak Bisa Kembali Yang Kemudian Sudara Jangan Berhenti Hidup Di Bimbing Oleh Wah Kecewa Saya Gak Melangkah Sama Tuhan Belajar Terus Hidup Hidup Dibimbing Oleh Roh Yang Paling Penting Sudara Kalau Bisa Sudara Cari Orang Bisa Dipercaya Dosa Dosa Tertentu Sudara Kita Perubantuan Orang Orang Bisa Dipercaya Orang Bisa Dipercaya Adalah Pemimpin Sudara Sudara Kalau Sudah 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 Datang Kepada Tim Pastora Kalau Nggak Bisa Sudah Datang Pada Gembala Ceritakan Pada Orang Yang Bisa Dipercaya Ceritakan Aja Kenapa Sudara Jangan Takut Mereka Tidak Akan Membocorkan Tahasnya Sudara Membocorkan Membocorkan Arti Tidak Akan Kasih Tahu Orang Lain Oh Dia Bikin Dosa Sekian Nggak Sudara Tapi Sudah Tahu Ketika Kita Saling Mengaku Supaya Kamu Sembuh Jadi Sudara Ketika Kita Mengaku Kita Jadi Sembuh Hati Kita Amin Ya Siap Ada Orang Jatuh Dalam Dosa Datang Mengaku Ceritakan Sama Saya Setelah Tanya Apa Yang Harus Saya Lakukan Saya Biang Ada Yang Kamu Lakukan Laku Ketika Kamu Cerita Kamu Sudah Merdeka Kenapa Kamu Sudah Berani Buka Apapun Yang Dibuka Dalam Kegelapan Jadi Terang Semakin Terbuka Kamu Terita Semakin Sudah Terlepas Dari Ikatan Itu Sebab Sudah Kita Perlu Rendah Hati Maksudnya Alkitab Rendah Hati Seperti Ini Sudara Amin Rendah Hati Itu Bukan Saya Segala Kemuliaan Bagi Allah Bukan Punya Saya Ini Semua Itu Karena Tuhan Yang Bekerja Bukan Karena Saya Memang Benar Tuhan Yang Bekerja Sudara Tapi Tuhan Tuhan Tidak Bisa Bekerja Kalau Sudara Tidak Tahan Apa sih Maksudnya Rendah Hati Sebenarnya Rendah Hati Sebenarnya Bukan Aku Bersembunyi Di balik Salib Mana Ayatnya Dia Makin Besar Aku Makin Kecil Ada Ayatnya Tapi Bukan Perjanjian Baru Itu Tentang Perjanjian Lama Yang Harus Berlalu Yang Benarkan Dia Hidup Dalam Aku Betul Nggak Kalau Dia Tinggal Dalam Aku Dia Semakin Besar Aku Juga Semakin Besar Ngerti Nggak Sudara Jadi Apa sih Masuk Sembilan Kerendah Hati Kerendah Hati Gini Ketika Engkau Ditegur Yes Saya Salah Saya Accept That Give Me Grace Forgive Me Forgive Me Sis Ampun Saya Saya Salah Tapi Gak Gara Kamu Si Sudara Tahu Kesan Adam Dua Kesan Adam Saya Bercanda Sudara Kesan Adam Yang Pertama Sudara Tapi Ini Kebenaran Pertama Dia Mendengarkan Wanita Itu Lebih Daripada Mendengarkan Tuhan Tapi Kesan Yang Kedua Sudara Setelah Dia Salah Mendengarkan Wanita Itu Dia Salahin Wanita Yang Bikin Dia Salah Itu Harus Ini Datang Sama Tuhan Tuhan Saya Saya Salah Tuhan Saya Dengan Wanita Itu Tapi Salahnya Saya Selesai Berkara Hari Itu Kita Gak Menderita Bikin Sekarang Karena Kita Biar Manusia Pertama Berdosa Adam Gak Bilang Hawa Loh Artinya Tanggung jawab Adam Suami Suami Halo Saya Begitu Sudara Saya Merasa Banyak Benar Entah Itu Benar Salah Sudara Pasti Semuanya Merasa Benar Di Pandang Sendiri Kalau Saya Ibu Sama Istri Pasti Saya Merasa Benar Tapi Saya Datang Tuhan Tuhan Is My fault Salah Saya Ajarin Saya Oh Sudara Tahu Tidak Susah Ngomong Begitu Sama Tuhan Susah Banget Sudara Tuhan Saya Tidak Mau Lepasin Kominan Pernikahan Saya Saya Terus Mengasih Isi Saya Kan Firman Sudah Tidak Waktu Saya Ngomong Kayak Gitu Sudara Hati Saya Hancur Saya Nangis Sudara Nangis Sudara Ya Karena Saya Tuhan Kominan Tuhan Boleh Bicara Hati Saya Tuhan Boleh Sembuhkan Hati Saya Persembahan Kepada Tuhan Bukan Uang Tapi Hati Yang Remuk Orang Yang Hatinya Remuk Memberikan Apa Saja Yang Tuhan Mau Minta Dari Dia Bahkan Anaknya Satu-satunya Abraham Berikan Karena Hatinya Sudah Remuk Sama Tuhan Tapi Orang Bisa Memberikan Apapun Hatinya Belum Remuk Kuasa Ruh Kudus Tidak Bisa Mengalir Dari Hidupnya Dengan Baik Dengan Lancar Dan Keluarnya Kayak air Kecil Tret Tret Sebentar Ada Kuasa Ruh Kudus Sebentar Gak Jelas Ruh Apa Sudara Terus Seperti Itu Emosinya Tidak Dewasa Sudara Sudara Ngerti Maksud Saya Halo Amin Dan Orang Yang Emosi Tidak Dewasa Tuhan Tidak Bisa Pakai Sedikit Tersinggung Sedikit Marah Sedikit Aduh Minder Tapi Kita semua Mesti lewatin itu Saya juga lewatin itu Tapi Pernah Sudah Berpekaran Sama Tuhan Oh Something Is Wrong With me Kata Saya Menikah Sudara Tahun Demi Tahun Saya Belajar Apalagi Setelah Punya Anak Tambah Sudara Masalah Apalagi Anak Saya Udah Besar Tambah Sekali Masalah Kenyata Saya Belajar Tuhan Speak To Bicara Sama Aku Ujilah Hatiku Apakah Aku Mengasih Engkau Tuhan Selidiki Aku Ujilah Aku Supaya Aku Bisa Lihat Kemuliaan Tuhan Itu Bukan Bicara Keselamatan Masuk Tidak Masuk Ke Surga Itu Bicara Tuhan Aku Mau Hatiku Sembuh Supaya Aku Boleh Mengenal Engkau Sama Sidi Engkau Telah Mengenal Aku Dikata Paulus Mari Kita Berdoa Sudara Mari Kita Tundukkan Kepala Dan Mari Kita Berdoa Bapak 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 Yang melihat kesalahan orang lain Tapi start to see them some Mulai berbekara dengan kau Tuhan ada apa dengan hatiku Mengapa hidupku seperti ini Tuhan Mengapa hidupku jauh sekali dari janji-janjimu Tuhan selidiki hatiku Tuhan Ujilah aku Supaya aku mengenal jalan-jalanmu Supaya aku mengenal hatiku sendiri Karena mengenal diri sendiri Dan mengakui kelembahan diri sendiri adalah kunci pertama Langkah pertama untuk Tuhan rubah hatiku Kaya Tuhan siang hari ini Aku buka hati Berbicara dengan Tuhan Terima kasih Bapak-Bapak Setiap orang di dalam nama Tuhan Yesus Amin Saya harap saudara diberkati ya Oleh firman Tuhan minggu ini Amin saudara ya Dan nanti Setelah selesai firman ini Ada Persembahan Ada doa berkat Dan setelah itu saudara yang memang Punya kesibukan atau saudara sudah mau selesai Silahkan Tapi nanti di bagian belakang Kita kasih video kesaksian jemaat ya saudara ya Buat saudara yang haus Rindu bersekutu Amin saudara Dan berdoa saudara Supaya kita Akan masuk masa transisi Kalau Kita rencananya mungkin bulan Agustus Kita mau masuk transisi Ya Dan waktu itu akan ada kebaktian Kebaktian offline dan online Ya Berdoa saudara buat jemaat ini Kita rindu bertemu Kembali Siapa yang rindu bertemu Ya Atau saudara Ada yang sudah tidak rindu Saudara ya Tapi saudara saya percaya ya Semua orang yang sungguh-sungguh Diberkati Dapat makan dari jemaat ini Di rumah hidupnya Dan punya komitmen Sudara rindu Amin saudara ya Saya melihat kehadiran saudara Dan kebaktian online luar biasa Saya mengasihi saudara Sampai jumpa kembali Baik offline maupun online Ya Tuhan Yesus memberkati Amin Amin Sebentar lagi kami akan melakukan Perjamuan kudus Kami doang Bapak Ibu Saudara sekarang Untuk segera menyiapkan Anggur perjamuan Maupun roti perjamuan Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saya percaya Bapak Ibu Saudara Sangat diberkati Dengan firman Tuhan yang disampaikan Dan sekarang kita akan ambil Perjamuan kudus Dan kita akan berperjamuan kudus Dengan cara yang agak berbeda Saya mau bagi Beberapa firman Tuhan Yang berhubungan dengan Kesembuhan Kenapa? Karena perjamuan kudus Tubuh dan darah kris susu Berhubungan erat dengan Kesembuhan Bapak Ibu Saudara Karena Yesus adalah Kesembuhan Ibu sendiri Amin Saudara Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan Buat Bapak Ibu dan Saudara Kalau Saudara lihat di Tial Kitab Perjanjian Baru Hampir semua kata Keselamatan atau selamat Itu Berasal dari kata Soteria atau sosok Oke Saya cek sekitar Lebih dari 95% Semua kata keselamatan Dalam Perjanjian Baru Atau kata selamat Itu adalah Soteria atau sosok Yang artinya Kesembuhan dan kesehatan juga Jadi kalau Saudara ketemu Kata keselamatan Di Perjanjian Baru Saudara bisa gantikan dengan Kata kesembuhan Kata selamat dengan kata sembuh Atau sehat Oke Jadi saya akan bacakan beberapa ayat ini Yang Di dalam bahasa Indonesia Diterjemahkan selamat atau keselamatan Dan saya akan ganti dengan Kesembuhan Karena berasal dari kata Soteria Oke Sebab Allah berfirman Pada waktu Aku berkenan Aku akan mendengarkan engkau Dan pada hari Aku Menyembuhkan Aku akan menolong engkau Sesungguhnya Waktu ini adalah Waktu perkenanan itu Sesungguhnya Hari ini Adalah hari Kesembuhan itu 2 Korintus 6 2 Oke Berikutnya Dan jadilah sama seperti bayi Yang baru lahir Yang selalu ingin Akan air susu yang murni Dan yang rohani Supaya olehnya Kamu bertumbuh Dan beroleh kesembuhan Itu di 1 Petrus 2 Kesembuhan Itulah yang diselidiki Dan diteliti oleh Nabi-Nabi Yang telah bermubuat Tentang kasih karunia Yang diuntukkan bagimu 1 Petrus 1 X 10 Karena kamu telah mencapai Tujuan imanmu Yaitu Kesembuhan Jiwamu 1 Petrus 1 Ayat 9 Yaitu Kamu yang dipelihara Dalam kekuatan Allah Karena imanmu Sementara kamu menantikan Kesembuhan Yang telah tersedia Untuk dinyatakan Pada akhir jaman 1 Petrus 1 Ayat 5 Demikian pulau Kristus hanya Satu kali saja Mengorbankan dirinya Untuk menanggung Dosa banyak orang Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya Sekali lagi Tanpa menanggung Dosa Untuk menganugerahkan Kesembuhan Kepada mereka Yang menantikan dia Itu di Ibrani 9 Ayat 28 Dan sesudah yang mencapai Kesempurnaannya Ia menjadi pokok Kesembuhan yang abadi Bagi semua orang Yang taat kepadanya Ibrani 5 Ayat 9 Memang sesuai dengan Keadaan Allah Yang baginya dan olehnya Segala sesuatu Dijadikan Dia itu Allah yang membawa Banyak orang Kepada kemuliaan Juga menyempurnakan Yesus Yang memimpin mereka Kepada kesembuhan Oke Dengan penderitaannya Yesus Ibrani 2 Ayat 10 Lalu ayat yang lain Bagaimanakah Kita akan menegut Jika kita menyanyiakan Kesembuhan yang Sebesar itu Yang mulai-mulai Diberitakan oleh Tuhan Dan oleh mereka Yang telah mendengarnya Kepada kita Dengan cara yang dapat Dipercayai Oke Itu ada di Ibrani 2 Ayat 3 Bukankah mereka Semudah roh-roh Yang melayani Yang diutus Untuk melayani Mereka yang harus Memperoleh kesembuhan Ibrani 1 14 Ingatlah juga Buat dari kecil Engkau sudah mengenal Kitab suci yang dapat Memberi hikmat Kepadamu Dan menuntun kau Kepada kesembuhan Oleh iman Kepada Kristus Yesus 2 Timotius 3 15 Karena itu Aku sabar menanggung Semuanya itu Bagi orang-orang Pilihan Allah Supaya mereka juga Mendapat kesembuhan Dalam Kristus Yesus Dengan kemuliaan Yang kekal 2 Timotius 2 10 Karena Allah Tidak menetapkan kita Untuk ditimpang Murka Tetapi untuk Beroleh Kesembuhan Oleh Yesus Kristus Tuhan kita 1 Thessalonica 5 9 Tapi kita Yang adalah Orang-orang Siang Baiklah kita Sadar Berbaju Jirahkan Iman Dan Kasih Dan Berketopongkan Pengharapan Kesembuhan Jadi Kesembuhan Itu adalah Ketopong Pengharapan 1 Thessalonica 5 8 Hai Saudara-saudara Kumpasih Kamu senantiasa Taat Karena itu Tetaplah kerjakan Kesembuhanmu Dengan takut Dan gentar Bukan saja Seperti Waktu Kuh Masih Hadir Tapi Terlebih Pula Sekarang Waktu Aku Tidak Hadir Itu Di Filipi 2 12 Karena Aku Tahu Bahwa Kesudahan Semuanya Ini Ialah Kesembuhanku Oleh Doamu Dan Pertolongan Roh Yesus Kristus Filipi 1 19 Dan Terimalah Ketopong Kesembuhan Dan Pedang Roh Yaitu Firman Tuhan Oke Ephesus 6 Ayat 17 Di Dalam Dia Kamu Juga Karena Kamu Telah Mendengar Firman Kebenaran Yaitu Injil Kesembuhan Mu Di Dalam Dia Kamu Juga Ketika Kamu Percaya Dimetraikan Dengan Roh Kudus Yang Dijanjikannya Itu Oke Ada Satu Lagi Oke Itu Wajah Ini Ada Banyak Lagi Tapi Saya Rasa Cukup Itu Wajah Sudara Jadi Kalau Sudah Lihat Di Matius 8 11 Dialah Itu Yesus Yang Memikul Kelemahan Kita Dan Menanggung Penyakit Kita Wajah Ibu Saudara Kita Akan Ambil Perjamuan Kudus Dan Mari Kita Iman Bahwa Kesembuhan Dan Keselamatan Jiwa Kita Itu Adalah Satu Paket Ketika Kita Ambil Darah Yesus Dan Tubuh Kristus Kita Mesti Percaya Bahwa Kesembuhan Adalah Hak Kita Harus Terjadi Dalam Hidup Kita Karena Firman Tuhan Mari Kita Ambil Roti Ini Bapak Kita Mencap Syukur Tubuh Kristus Yang Dipecahkan Buat Kami Percaya Boleh Dilur Yesus Kristus Kami Sudah Sebut Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Mari Kita Makan Sudah Mari Kita Kacauan Ini Bapak Mencap Syukur Darah Yesus Darah Perjanjian Baru Yang Dicurahkan Buat Kami Mencap Syukur Tuhan Buat Kesembuhan Adalah Hak Kami Seperti Keselamatan Dekat Hak Kami Terima Kasih Bapak Untuk Semua Firman Tuhan Kami Mencap Syukur Bahwa Semua Orang Mestinya Mengenal Yesus Kristus Karena Yesus Yang Menikul Kelemahan Kami Semua Yang Percaya Kau Dan Menikul Semua Sakit Penyakit Kami Terima Kasih Bapak Bapak Mencap Syukur Mari Minum Sedara Dalam Nama Yesus Bapak Mencap Syukur Untuk Pagi hari ini Terima kasih Untuk Tubuh Dan Darang Terima kasih Bapak Untuk Kesembuhan Yang Menjadi Hak Kami Dan Terjadi Dalam Hidup Kami Setiap Hari Sampai Akhir Hidup Kami Berjumpa Dengan Kau Dalam Nama Tuhan Yesus Yang Berdoa Kita tutup Dengan Berkat Pakaian Hari ini Dan Kedua Kami Kita Diberkatilah Engkau Pada saat Engkau Keluar Rumah Apa Yang Engkau Kerjakan Selalu Berhasil Diberkatilah Usahamu Apa Yang Engkau Kerjakan Selalu Berhasil Diberkatilah Kesehatanmu Dengan Usia Panjang Tuhan Memberikan Kekuatan Ilahi Kesehatan Ilahi Tidak Sakit Penyakit Dan Sakit Penyakit Tidak Berkuasa Atas Hidup Cemaat Enalaka Dimanapun Berada Diberkatilah Keluargamu Akan Selalu Damai Syahtera Suka Kita Ada Di Keluargamu Diberkatilah Usahamu Apa Engkau Kerjakan Selalu Berhasil Aku Memberkatilah Engkau Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Dalam Tawa Mereka Tersifat Namun Tuhan Mendengar Tersifat Mereka Mereka Perlukan Mereka Perlukan Kasih Yesus Yang Besar Sebagai Jawa Mereka Perlukan Mereka Perlukan Perlukan Mereka Saat Suka Dhigh Emang Terima kasih. 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 kita mulai dari minggu yang pertama hadir kaget juga gitu kagetnya itu mudah-mudah semua gitu ini ada-ada yang kebaktian yang lain enggak yang mungkin setelah ini ya enggak yang sudah ini nah kita begitu mengikuti perkembangannya ternyata cukup apa ya cukup berbeda dari sisi swajita dari sisi ya kalau-kalau memuji Tuhan itu kalau ada yang membawanya bisa mengangkat itu kan terbawa juga kita gitu kan dan itu persahabuhan yang terjadi juga akhirnya kemudian ya perjalanan yang ada kita ikuti minggu pertama minggu dua gitu dan pada saat minggu dua minggu ketiga lah minggu ketiga itu minggu pertama minggu kedua sempet kita enggak enggak duduk bareng ya karena belum-belum ini kali ya belum familiar gitu kan minggu kedua sampai sini sampai minggu kelima lah kurang lebih kita sempat diajak duduk-duduk sini aja dulu nggak ada kegiatan kan oh enggak sih Pak Stephen Stephen yang lebih ini kan udah disini Bu kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya kita ngobrol-ngobrol itu pas minggu ketiga lah yang yang lebih ininya udah udah disiapin ada kue ada asyik juga jadi berarti kumpul-kumpul setelah kebaktian ya Om Baktian ya setelah kebaktian setelah kebaktian nah begituan ya akhirnya ada disiapin kue disiapin ada minuman gitu ya ngopi tadi ngopi 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 kaget juga was gimana mau minumnya mau nolak juga gimana gitu kan udah kalau enggak punya salah nyuruh siapa Pak Peter siapain ya ya puji Tuhan ada di samping ya pertama cuma lirik-lirik aja nih tapi sempat nyium aromanya baru aromanya ini kan enggak ada rasa apa ya kayak nolak kayak ada gimana gitu ya kok beda ini ini minum di minum aja gitu udah sampai sama kakak nyomong kakak di parun tadi sih belum kan walaupun udah disiapin ini kita diambil sama Pak Stephen ya di minum yuk di minum ya begitu kita minum enggak ada kurban apa-apa enggak ada terasa gimana-gimana padahal dulu itu namanya kopi nyium aromanya langsung terasa mual gitu kan apalagi belum udah langsung apa kayak kembung gitu berarti dari dulunya benar-benar nggak bisa kena kopi sama sekali gitu ya iya iya karena ya mungkin ada mah juga berangkali ya itu katanya sih kalau enggak sesuai udah pasti ada pengolakan tapi begitu kan begitu ini kita minum enggak terasa apa-apa kaget juga sampai di kopi apa gitu kan mas tewin ngomong apa pak kopi dikasih gula aja oh kok ini malah kok ya di perut enggak terasa kenapa pas tewin masa sih iya ini habisnya ya udah nambah nambah enggak enggak ntar mulai hehehe udah 1aget dulu gitu loh 1aget dulu itu berada kecacauan kecacauan banget di perkatuan banget ini sangat banget dalam bukan tadi kita bisa terima kopi yang selama ini kita tolak kita tidak bisa mungkin karena ada doa yang terjadi di gereja apapun yang ada itu adalah kita rasakan sebagai pergatuhan ya itulah kita rasakan mujizat yang begitu jadi sembuh tanpa didoain ya iya makanya tapi abis itu kita doa doa ke depan juga tapi hal yang lain bukan yang ini ini udah-udah udah opa tersendiri lah katakan gitu bisa mungkin ya mungkin sudah lewat doa lewat ini semua kan dalam opa kekian itu kan artinya sudah kuduskan lah apa yang mau dibuka apa yang dibinung apa yang telah diterima dan sebagainya itu kan semuanya sudah melalui proses di sata ibadah gitu kan dan Tuhan telah bersama dengan jemaat pada saat itu yaudah puji Tuhan ya begitu udah selesai saya sampein itu Pak Bunsian saya tanya ini kopi apa ya ini kenapa pak keralan dulu lah baru-baru ngobrol juga sama Pak Bunsian ya ini kopi yang saya buat pak ya ini kopi apa sih kopi apa ya sih biasa dikasih gula oh gitu tidak dikasih plus-plusnya apa gitu ya dikasih obat apa gitu enggak ya enggak oh jadi Tuhan saya sudah merasakan sesuatu ini pas ingin memilih kenapa Pak iya menurut saya enggak ada penolatan enggak terasa nyeri enggak terasa kembung oh jadi obat dong oh yaudah nanti sering-sering kita minum ini kita kasih minuman biar lebih lebih sehat lagi udah di atas masa minum itu udah uji sepulah terjadi itulah kuasa Tuhan berarti sejak kejadian itu sampai sekarang minum kopi juga enggak masalah ya udah lewat semua udah enak semua bahkan kopi yang lain-lain juga udah kita minum jadi enggak mau white kopi mau kopi mau apa itu udah keminum semua gitu itu luar biasa lah luar biasa itu bener-bener ada gitu kan kalau mau ya tak imani itulah kuasa itu kan ya kita bisa misalkan apa ya pikiran kita misalkan ini kopi ini bener enggak sih ini-ini kan gitu tapi kalau kuasa Tuhan yang terjadi kan kita gak tahu malah kalau ada mujizat yang terjadi pada saat kita minum gitu ini jadi sesuatu tidak lah yang boleh kopi bahkan sampai sekarang gue aduh nyaman banget minum kopi gitu dan berkat Tuhan tuh ternyata mengalir enak banget gitu itu baru kopi kan dan selama di NLK perkembangannya juga boleh kita merasakan semuanya perkembangan yang semasa pandemik ini itu juga ada sesuatu yang membuat kita makin bertambah makin bertumbuh selamat menikmati selamat hari minggu Tuhan Yesus memberkati bye Sampai jumpa